Bukan kalau hari habitat dunia ini setiap tahunnya diperingati ya Bu ya? Nah sebenarnya tujuannya apa sih Bu untuk setiap tahun diperingati hari habitat dunia ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran secara global mengenai pentingnya implementasi inisiatif konkret untuk memastikan adanya perumahan yang terjangkau dan juga target SDGs atau Sustainable Development Goals bisa tercapai Dari pertemuan ini juga diharapkan kita bisa mendapatkan informasi terkait best practices dari negara-negara lain dan juga strategi pengembangan jejaring serta kolaborasi baik lokal maupun internasional untuk pengembangan perumahan dan perkotaan Nah seperti itu ya Bu ya berarti sebenarnya manfaatnya besar ya untuk Indonesia mengikuti perayaan ini Nah untuk tahun ini kan temanya Housing for All for a Better Urban Future Sebenarnya apa sih Bu makna dari tema ini dan kenapa tema ini yang dipilih? Masalah housing itu dipilih karena memang housing itu adalah basic needs ya Jadi sandang pangan dan papan itu adalah hal yang primer Dan ini sebenarnya digaungkan untuk mengingatkan ya bahwa pemerintah itu perlu menyiapkan hunian yang tempat tinggal yang layak ya bagi masyarakat gitu Nah itu sebetulnya tema yang Housing for All nya Kemudian A Better Urban Future Itu kan sebenarnya untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya gitu Jadi memang tema ini sangat baik untuk mengingatkan juga kepada setiap negara, kabupaten, dan kota Untuk bisa menyelenggarakan perumahan yang layak kuni bagi masyarakatnya Berarti ini tuh tema ini sejalan ya Bu dengan amanat undang-undang kita? Ya sesuai dengan undang-undang dasar 45 pada pasal 28 nih disini Disampaikan bahwa pemerintah ini berhak mendapat hidup yang sejahtera lahir dan batin Bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan juga memperoleh pelayanan kesehatan Bu, ngomong-ngomong masalah hidup nih Bu, kan tahun 2020 ini hidup kita benar-benar berubah ya Bu karena pandemi COVID-19 Nah karena pandemi ini kita juga jadi harus bikin acara secara virtual Kalau menurut Ibu sendiri, apa sih Bu bedanya kemarin menyelenggarakan acara Hari Habitat secara virtual dengan yang kalau biasanya menyelenggarakan acara secara offline? Penyelenggarakan secara virtual ini kalau dari segi positifnya kita mendapat satu tantangan baru ya untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat luas terkait dengan kampanye Hari Habitat dunia ini Sebetulnya kalau secara jangkauan itu sebenarnya lebih luas lagi daripada kita mengadakan secara offline ya gitu Jadi terbatas audiensnya Sementara dengan adanya virtual ini bisa disaksikan oleh seluruh dunia gitu event perkelatan ini Hanya saja memang waktunya yang harus kita sinkronkan karena penontonnya ini kan partisipannya ini dari seluruh dunia Dari anggota Habitat ini kalau nggak salah ada 193 negara Jadi kita harus memperhitungkan timing yang tepat ya untuk bisa disaksikan di Amerika jam 7 oleh karena itu di Surabaya jam 6 sore gitu Jadi supaya beberapa negara bisa ikut menyaksikan acara tersebut secara itu dari jangkauan gitu Walaupun memang kekurangannya itu kita tidak langsung kontak dengan orang-orang yang terlibat langsung gitu ya Tapi itu menjadi satu tantangan tersendiri ya bagi Surabaya di mana dia memberikan virtual tour gitu di dalam acara habitat di Surabaya ini Jadi dengan virtual tour dan yang melihat jangkauannya luas sehingga juga seluruh dunia juga bisa melihat secara virtual gitu ya Tour ke kota Surabaya itu dan penanganan permukimannya di Surabaya Nah tadi Ibu menyinggung masalah virtual tour di kota Surabaya Selain virtual tour itu tadi apa saja sih Ibu kegiatan rangkaian acara dari Hari Habitat Dunia 2020? Rangkaian acara Habitat 2020 ini kita bagi ada tiga sebenarnya untuk pre-eventnya itu kita mengadakan acara webinar Webinar seri selama tiga hari itu tanggal 28, 29, dan 30 Oktober Ini rangkaiannya ini membahas kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kemudian juga terkait dengan aksesibilitas dan juga hari ketiga ini terkait dengan penyediaan perumahan Bagaimana housing finance-nya, kemudian juga bagaimana peran masyarakat dalam penyediaan perumahan Karena penyediaan perumahan ini bukan hanya pemerintah saja yang bisa berperan Tetapi stakeholder lainnya itu swasta dan masyarakat Itu yang pre-eventnya Kemudian juga kita mengadakan talk show di beberapa media sosial Di Instagram maupun juga di beberapa radio Dialog-dialog terkait dengan habitat, kampanye tentang habitat Sehingga secara luas orang juga tahu tentang habitat dan juga peduli terhadap perumahan pemikimannya Kemudian acara eventnya yaitu tanggal 5 dan 6 Dimana di tanggal 5 itu ada beberapa speech ya yang disampaikan oleh eksekutif direktor UN Habitat Kemudian juga ada pidato dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Kemudian juga pidato dari Sekjen PBB, Pak Atun Yung Guterres Kemudian dari beberapa pidato dari beberapa UN yang lainnya dari PBB yang lainnya Ini kan ada UN, ada UNHCR gitu Jadi ada beberapa UN lainnya yang ikut memberikan sambutan Kemudian juga dari Bapak Menteri Bapak Nas memberikan sambutan Dan juga ada pemberian Scroll of Honor terhadap 5 negara yang mendapat Scroll of Honor Award Seperti halnya waktu Ibu Risma terima pada tahun 2018 Kemudian hari keduanya tanggal 6 Oktober ada Roundtable Discussion Itu Roundtable Discussion ini diawali dengan keynote speech dari Bapak Menteri PUPL Dalam hal ini kemarin diwakili oleh Bapak Dirjen Cipta Karya Itu yang eventnya ya tanggal 5 dan 6 Dan untuk post eventnya ini ada rencana ada pameran virtual ya Yang akan diselenggarakan setelah acara peringatan Hari Habitat Kapan tuh Bu kira-kira pameran virtual? Terus mau mamerin apa aja sih Bu? Pameran virtual yang akan diselenggarakan kontennya lebih ke pembangunan perumahan permukiman di Indonesia Potretnya seperti apa dan bagaimana kontribusi PUPR sebagai focal point ya Dalam mendukung agenda penyelenggaraan Dalam mendukung pencapaian agenda habitat Nah tadi Bu kan menyebutin jumlah anggota yang ikut Hari Habitat Dunia itu kira-kira 193 negara ya Bu? Nah itu bagaimana tanggapan negara-negara tersebut terhadap kepanitian Indonesia dalam melaksanakan Hari Habitat Dunia 2020? Seperti hemat air gitu itu juga salah satu hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati